Sebuah bihara atau kuil Buddha di distrik Bung Sempan, Provinsi Pejabun, Thailand, digrebok polisi. Polisi memaksa para biksu di kuil itu untuk menjalani tas urin sebagai bagian dari tindakan tegas terhadap pengguna narkoba. Hasilnya, semua biksu di kuil tersebut dinyatakan positif sabu pada Selasa 29 November 2022. Pejabat distrik setempat mengatakan para biksu itu langsung dipecat dan diminta meninggalkan kuil. Empat biksu termasuk kepala bihara langsung dikirim ke klinik kesehatan untuk menjalani rehabilitasi narkoba. Hingga kini belum jelas apakah ada narkoba yang disimpan di kuil tersebut. Pejabat setempat menjamin akan mengirim biksu cadangan ke kuil itu agar kegiatan keagamaan warga tetap bisa dijalankan. Sebelumnya, seorang biksu pecandu narkoba di Thailand Utara ditangkap setelah diduga merampok dua kendaraan dan terlipat saling kejar dengan polisi. Dia menghadapi hukuman tiga tahun penjara karena pencurian mobil dan juga diperkirakan akan dicerat undang-undang narkoba.